hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan menginpokat lagi atau serik lagi yaitu tentang tentang akun administrator yang apa itu Mas akun yang ini ya di Star menu misalkan eh ini di sini ada dua akun ya administrator atau misalkan di apa di layar kunci ya di sini ada akun-akun aslinya kan logistik ID terus ini ada administrator ini muncul sendiri dan itu akun apa kita nggak tahu ya Nah untuk temen-temen yang belum kalian tahu ketika muncul akun administrator itu kan nggak bisa dihapus ya nggak bisa dihapus contoh misalkan kita buka kontrol panel misalkan melihat akun nah buka kontrol panel kita lihat akunnya dulu ya Nah asalkan pilih kategori agar tampilan sama dengan video teman-teman pilih user akun lalu pilih user akun lagi nah disini temen-temen pilih manage manage another akun ya manage another akun nah disini kan ada dua akun temen-temen nah disini tadinya nggak ada akun administrator hanya logistik ID nah ini muncul sendiri nggak tahu kenapa ya Nah ketika ini kita ini kan kalau di klik klik kanan bisa dihapus ya kalau di klik misalkan klik kanan bisa dihapus delete the akun tapi kalau misalkan akun admin ini ketika kita klik misalkan klik kanan atau double klik misalkan nggak ada tulisan delete the akun temen-temen nah seperti ini aja tampilannya nggak bisa di-delete ya yang untuk temen-temen yang bingung ini akun apa ini ini tuh akun administrator dari pihak Microsoft ya aktif otomatis ketika kita menjalankan atau install aplikasi apa gitu ya ini aktif sendiri nah maka solusinya ini jangan dihapus teman-teman tapi di kita sembunyikan ya tapi kita sembunyikan caranya bagaimana di sini kutat pencarian ini teman-teman silahkan ketik CMD ya silahkan klik kanan lalu run as administrator harus run as administrator ya harus wajib Oke tinggal di klik saja maka nanti tampilan common prom ya kami prom itu seperti ini hitam di sini silahkan teman-teman eh di sini nanti teman-teman silahkan ketik Hai ketik sesuai yang ada di video ya Nah samain yang pertama net spasi user spasi administrator Oh ya terus spasi lagi garis miring aktif nah lalu sama eh titik 2 ya titik 2 no lalu teman-teman di sini tinggal enter saja Hai tinggal enter saja Hai ya seperti ini net user administrator aktif titik 2 no seperti itu teman-teman tinggal di enter Hai maka ketika di enter ada keterangan complete sukses ya di sini berarti sudah selesai silahkan ketik exit untuk meng-close CMD atau common promnya Nah setelah ini nanti kita cek lagi atau kita cek dulu cek lagi di kontrol panel akunnya sudah hilang ya sudah sembunyi apa masih ada di sini ya Hai mungkin caranya seperti itu aja teman-teman tuh udah enggak ada ya udah enggak ada sudah ada akun yang yang asli kita kayak gitu teman-teman cara menyembunyikannya sangat mudah ya silahkan teman-teman Hai nanti ketika sudah di restart eh kita coba di layar kunci dulu ya ini masih ada dan ini harus di restart nanti dia akan hilang otomatis nah di layar kunci pun dia nggak ada nanti ya kalau udah di restoran mungkin untuk infonya cukup sampai disini saja teman-teman ya cara menyembunyikan akun login administrator itu seperti itu cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konecun